Rumah yang rusak akibat diterjang angin puting beliung di Desa Mekar, Saluyu, dan Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kawatan Bandung pada minggu 4 September mencapai 100 rumah lebih. Warga bersama para petugas BPPD, TNI Polri, dan pemerintah setempat bergotong royong membereskan puing-puing akibat angin puting beliung tersebut. Tak hanya itu, warga dan para petugas gabungan pun juga mengevakuasi atau membereskan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Lutfi Ahmad, dia akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Ya baik, Pirda dan Tribuners, dimanapun Anda berada, terkait angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, terjadi saat, ataupun tepatnya sekitar pukul 2 siang hari kemarin. Dan di Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung sendiri, di Desa Cimenyan sendiri terdapat 121 rumah yang terdampak ataupun yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Padahal di Desa Mekar Saluyu terdapat 26 rumah dan 8 warung yang rusak akibat angin puting beliung tersebut. Di Desa Mekar Saluyu terdapat 2 rumah yang rusak berat, sedangkan di Desa Cimenyan tak ada yang mengalami rusak berat. Siang tadi, warga bersama para petugas TNI Polri dan pemerintah setempat bergotong royong membantu membersihkan puing-puing yang bekas terjadinya angin puting beliung. Bahkan, Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan, langsung meninjau ke lokasi tersebut. Dan para warga ataupun korban yang korban angin puting beliung tersebut merasa senang bahwa asalnya ia bisa langsung dijenguk ataupun dipinjau langsung oleh Wakil Bupati Sahrul Gunawan. Bahkan, warga juga sempat meminta foto bersama dan lain sebagainya. Pada saat peninjauannya, Sahrul Gunawan pun menyempatkan diri mengunjungi rumah yang rusak berat, yakni milik Tia Dharma. Di sana rumah Tia Dharma itu, atap rumah Tia Dharma semuanya tersapu oleh angin dan temuk bagian belakangnya roboh akibat angin tersebut. Bahkan Tia mengaku saat kejadian, ia pun hampir saja tertimpa oleh puing-puing batu bata yang roboh akibat angin puting beliung tersebut. Dan kejadiannya sangat singkat, begitu cepat. Ia pun merasa sangat panik hingga langsung keluar rumah dan tidak bisa menyelamatkan barangnya ataupun alat-alat yang ada di rumah. Sehingga setelah adanya angin puting beliung tersebut, pas turun hujan, barang-barangnya semua basah dan tersiram oleh air hujan. Untuk bantuan sendiri, pemerintah Kabupaten Bandung telah menurunkan melalui BPBD, baik itu terkait terpal untuk menutupi atap yang rusak sementara, makanan siap saji, hingga alat pembersih. Begitu pirda. Baik, terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Lutfi Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Wakil Bupati Bandung, Sarul Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Melihat sebagian korban dengan rumah mereka yang rusak karena bencana, hanya ingin memastikan, dan ternyata otong royong dari masyarakat di sini luar biasa ya, Tades. Nanti juga informasi yang ada akan diteruskan ke dinas yang terkait. Dan alhamdulillah sih BPBD sudah turun, semuanya masyarakat, bahkan sampai skemanya, step-stepnya seperti apa, luar biasa, antisipasi dari semuanya. Pak, mengingat di daerah sini hampir sering terjadi, mungkin Anda antisipasi lebih? Ya, tadi juga sempat ngobrol dengan Pak Kades, ini perlu ada kajian ini, kalau memang jadinya tahunan seperti ini, ini apa penyebabnya dan antisipasinya bagaimana, dengan yang terkait seperti BMKG, dan pihak-pihak lainnya, BPBD juga. Tentunya kan juga perlu ya, meng-capture nanti kira-kira ada ke depannya seperti apa. Karena memang baru dua kali ini ya, tahun lalu dan tahun sekarang, nanti berikutnya lagi, insya Allah menurut-menurutnya tidak terjadi seperti ini, tapi kan perlu ada antisipasi. Alhamdulillah, bersyukur kita tidak ada korban jiwa ya, dan semuanya juga... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!